Halo selamat malam Iya selamat malam gagal bangkrut Apa mau tanya apa Yesus itu Nabi Nabi Isa Bro Bukan Nabi Isa Nabi Isa dalilnya dimana Bukan Allah Jangan congor Aduh cuma bisa congor sih gagal bangkrut ini Orang Kristen Orang Kristen Orang Kristen Eh kenapa ya Orang Islam gak ada yang berilmu Di rumah saya Susah nyari yang berilmu karena mereka sudah tahu Boroknya Ya shalom Mohamad Nurdin Salve ya om Katsu salve 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 teman-teman semuanya Ya baru bergabung jangan lupa tap-tap layar teman-teman Tembuskan 1M biar banyak yang nonton kita Silahkan omoh Nurdin apa Nurdin Mau nanya itu tentang Markus 16 ayat 19 Itu tadi udah Itu tadi udah bang Bang udah puyeng banget gue hari ini Yang dingininya di google itu Ini ya di google Ayat yang sulit dibuktikan oleh Oten Markus 16 Bukan gak bisa jawab Sudah dijawab Pak Wandi Nama Yesus masih bayi itu siapa ya bang Kenapa kenapa Nama Yesus masih bayi itu siapa Nama Yesus pas masih bayi Guys Dia orang nanya nama Yesus pas masih bayi Katanya Nama Yesus Pernama ya Pernah ganti nama kah Ganti nama dari tadanya Muhammad Fatah Jadi LL kali Yeh Hah Dari Muhammad Fatah jadi LL gitu ya Tau saya kan Mu kegi ilet lo Itu mah orang Islam itu kayak gitu tuh No umroh no Turun deh Turun deh Aduh Nggak tahan kok Oonnya beneran orang-orang inilah Bingung saya Aduh Nggak ada yang benar Tanyaannya Ini tadi pertanyaannya kenapa jadi nama bayi sih Iya Kok masih Bingung saya Kualitas kalian dong Ayo dong Ayo dong Salam Rafli Waalaikumsalam Oh iya silahkan ada yang mau ditanyakan Kayaknya nanti saya nanya juga digituin tuh Bentar Ya kalau pertanyaannya nggak nyambung nggak jelas ya Saya turunin Gini loh Jangan framing Jangan kok hostnya begini Kalau saya nggak seperti itu Saya tanya sama teman-teman yang nonton Teman-teman pusing nggak Kalau saya nggak turunin orang yang kayak gitu Pusing nggak Setidaknya dijawab dulu Kita nggak dapet apa-apa Kedua Yang ada kita sakit kepala Migrain Pusing Vertigo Ya Nggak dapet apa-apa Kecuali bahasan berat Daging Tapi kita dapet edukasi gitu loh Pelan-pelan kita paham Oh ini lagi bahas filsafat Oh iya iya Paling nggak Saya paham deh kulit-kulitnya gitu loh Oke Kalau saya nggak selanjutkan pertanyaan saya Dan dengerin Ini room saya Apapun yang saya lakukan Otoritas yang terjadi adalah otoritas pribadi saya Karena saya namanya host Tuh ada nama di pojok kiri atas Kamu lihat Namanya apa? Host Ya Silahkan Rafli apa yang mau ditanyakan Tergantung Makanya kalau misalnya kamu bisa tertip Kayak si Ihsan tadi Ihsan tadi nggak saya turun-turunin Sampai dia turun sendiri loh Jadi jangan framing-framing Saya suka turunin orang Saya diskusi sama Badrul Panjang kali lebar Berjam-jam Satu jam Satu dua jam itu Nggak saya turunin Badrulnya Diskusi kita lancar Bagi airnya mengalir Silahkan Rafli apa yang mau ditanyakan Oke sebelumnya izin bertanya Bang Jadi Ini Saya bukan Tuhan Mengapa kalian berkata aku lebih baik daripada Bapak Dan di Lanjutin 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 Nggak apa-apa sorry kepencet Kepencet Lanjutin Mengapa kau katakan aku baik Tidak ada yang baik selain Allah Jadi Yang Kutanya Coba ulang dari awal Ayatnya bilang apa Yesus bilang apa Aku bukan Tuhan gitu ya Iya Oh Itu di ayat mana boleh dibacakan nggak Jadi gini Kalau saya sebutin misalkan Saya gini Kalau saya ngomong kayak gini Eh Allah kamu tuh bukan Tuhan Muhammad bukan Nabi Saya tahu ayatnya di Al-Quran Sudara yang Islam Pasti kejang-kejang nggak sama saya Wah pasti pada nyari saya Cusat buktikan Atau saya Kalian bilang kayak gitu kan Sama Oke Bisa nggak Saya bacakan Ya Dalainnya dimana Sebutin Sebutin dimana Di Yes 43 Ayat 11 Semu yang tidak Di Yes 43 11 43 Ayat 11 Yes Itu apa Oke ini saya Bro Bro Yes 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 Saya bukan Tuhan Mana ayatnya Yes mana Yes Nggak 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 apa-apa Yes saya Ya yes berapa Yes saya berapa Saya bukan Tuhan ya Ya Yes saya berapa Yes saya berapa Yes saya bilang Saya bukan Tuhan Aduh yang kayak gini Bro Rafli Ya seberapa Ini Masalahnya begini Teman-teman Kita perlakukan Cara yang sama Dengan mereka Kita sudah kena Delik nanti Dibilang penista Tapi mereka kayak gini Coba Maksudnya Kurang ajar Mereka ini Baca aja Comment Bawah itu Bang Baca Saya berapa Yes berapa Yes berapa Cepetan Bawah itu Ini baca komen Bawah itu Udah Komen gitu Ketutup Ketutup sama yang lain Yes berapa Itu Di Im 19 Titik 31 Dan Yes Im 1931 Oke Dengerin Im 1931 Yes 43 Ayat 11 Karena Tuhan Pasti menyebut Dirinya Sebagai Tuhan Itu Lu tau gak Lu kan lagi ngomong Ini perkataan Yesus katanya Lu tau gak Im dan Yes Itu apa Apa Baca ini Aku Aku lah Tuhan Dan tidak ada Juru selamat Selain aku Ditulis dimana bang Yes Yes 43 Ayat 11 Yang kau Minta tadi Mantep loh Buka lagi Im Im 19 Tadi Im 19 Apa tadi Im 19 Apa tadi Kamu Di Im 1931 Itu Di Im 1931 Im 1931 Im 19 Janganlah Kamu Berpaling Kepada Ketawa Aku Gak nyambung Janganlah Ini Gua tau Ini Buatan Nabi Di Arab Janganlah Kamu Berpaling Kepada Arwah Atau roh-roh Peramal Jangan Kamu Mencari Mereka Dan Dengan Demikian Menjadi Najis Karena Mereka Akulah Tuhan Alamu Nah Itu Buat Nabi Di Arab Meramalkan Sesuatu Ruah Memohon Syafat Kepada Allah Diubah 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 Ini kitab Yahudi Ini perlu belajar Ada yang bisa tolongin Bentar teman-teman Dia bilang diubah ya Saya izin teman-teman semua ya Puji Tuhan saya memanfaatkan Pemberian ya Kita lihat disini Aku bilang ini diubah ya Ini kitab suci apa teman-teman Ini kitab suci Taurat dan Zabur Itu kan tadi dalam perjanjian lama Dalam Torah Imamat dan Yesaya Eh Yesaya gak ada disini nanti Bentar kita buka Imamat dulu nih Imamat 19.31 tadi Yesaya gak ada Yesaya ada nanti Kita buka ya Kita Imamat dulu 19.31 Ini kita porangnya dulu Iya Ini Imamat 19 Bukan bilang diubah ya Ini Imamat 19 Ini kalau teman-teman gak percaya Ini ada bahasa aslinya tuh Imamat 19 Ayat 31 Kita baca disini Sahamat Jangan berpaling kepada pemanggil arwah Dan kepada ahli sihir Jangan cari mereka Sehingga kamu menjadi najis Karena mereka Aku lah Allah Tuhan Imamat 19 Im 19.31 Mau Yesaya Yesaya berapa tadi dia Ayat 11 Yesaya tuh ya Atau Yesemia kali Yesemia Nama Yesemia Eranya beda kok Gimana Yesemia ya Yesemia Yes I am 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 Kata Kainama Yesemia nih Yesemia 43 ya Yesemia 43 Kita buka Yesemia Oh Tessa Monica Aduh Tuhan Ampun Yes I am 43 Nih Kita bukakan Yes I am 43 Ayat 11 Ya Nih Yes I am 43 Nih Yes 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 43 Ayat 11 Kita baca Ayat 11 Nih Aku Agak Sama Aku lah Tadi Sama Aku lah Tidak ada penyelamat Selain aku Sama Sama Oh Yes Esmeralda Oh itu namanya Si Jesseline Pas dibaptis Namanya Esmeralda Yes Esmeralda ya Esmeralda Kita cari Nubuatan Nabiah Esmeralda Cari ya Nggak ada Abis Perlu saya tulis disini Esmeralda Perlu Hah Perlu nggak kira-kira Saya tulis disini Perlu nggak Kira-kira Yes roughly Gimana yes roughly I am roughly Lihat ini ya Ini tahun berapa ini kitab nih Ini perhatikan Kan kamu bilang ini udah diubah Kan kamu bilang ini udah diubah Lihat ini kitab tahun berapa 1912 Nih Nih Ini punya 1912 nih terjemahan Masih sama Sama yang tadi Hmm Udah berarti 112 tahun Nih Ini terjemahan 2012 Tadi Coach Charles buka Alkitab Terjemahan baru Nih Masih sama Ini kitab cuman Taurat dan Zabur Jadi cuman Taurat dan Zabur Nih Tuh Tapi saya mau Terima kasih Boleh nggak Seb Karena ayat yang dia bawa Justru mengafirmasi Ketua Yesus Bukannya Yesus Kitanya Injil Lah makanya lu yang blunder kok Kita yang disalahin Oh on Oh on Kamu yang blunder Kita yang disalahin Ayat yang lu buat atas Tentang Yesus kan Kamu yang blunder Kita yang disalahin Ini orang punya otak Apa sih Nggak jadi deh Buat tarik Kocari Ucapan terima kasih Nggak jadi Nggak jadilah Dia juga nggak Nggak apa-apa Itu kan kitabnya Nabi Ibu Gue juga punya Tuh Tuh Gue juga punya Tuh Itu bukan pengakun Yesus Iya Yang kasih Jalilnya Siapa bro Itu di Injil Pengakun Yesus Bagi Tuhan Krafli Yang kasih dalilnya Siapa Kamu jujur Kamu Jangan seperti Nabi Yang kasih dalilnya Siapa Jangan samakan aku Dengan nabi Kamu 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 Onta Gimana ya Coba cari Lu yang Yang Lu yang Punya Dalil Kita yang Suruh Nyari Anak Aja Lu yang Poker Kita yang Suruh Meresin Kita yang Suruh Cew Boke Lu Lu yang Boker Bro Tadi Ayat yang Dia bilang Yesus Kaku Bahwa Saya Oh, yaudah silahkan rambut yang bertemu-jawab Karena kata-kata kamu Tadinya saya mau belain kamu loh Depan teman saya Tunjukin ya Nanti saya sudah bilang Kalau kamu gak bisa tunjukin Saya bisa menyebutkan Allahmu bukan Tuhan Muhammad bukan Nabi ada di dalam Al-Quran Yang penting saya asal Kalau saya ditangkap saya bilang dia duluan pak Kamu gak bisa buktikan Buktikan sekarang Buktikan Mana perkataan Yesus aku bukan Tuhan Wah inilah Islam Sabar-sabar Aku tanya dulu Esa dalam kita Eh, Esa, Esa, enak aja lo mau lari Dalil dulu Dalil dulu, jangan lari Jangan lari, jangan lari Jangan lari Jangan lari bro Cari dalilnya dulu Cari dalilnya Cari dalilnya Cari dalilnya dulu bro Baru kamu nanya Ya Ini Yesus Bukan Tuhan Aku bukan Tuhan Hahaha Mana dulu ya Dalilnya Dalil, 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 dalil Oke Matius 23 Yat 9 Matius 23 Yat 9 Bacanya apa? Coba baca dulu Gak mau Kamu yang menyebutkan Kamu yang baca Janganlah kamu menyebut siapapun Bapak atau Allah di bumi ini Karena hanya satu Bapak Allahmu Yaitu dia Gimana, gimana? Matius 23 Yat 9 Baca Matius 23 Yat 9 Baca Diam kamu Matius 23 Yat 9 Baca Berci siapa itu? Di mana Allah disitu? Hah? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini Karena hanya satu Bapakmu Yatuh dia yang di sorga Mana Allahnya itu tadi? Aduh Nambah-nambahin ayat Alkitab Nih para Islam Islam Edit-edit Alkitab ini ya Edit-edit Alkitab Edit-edit Alkitab ini Jangan bro Kalau kami yang begitu Wah ini ditangkap semua yang di room Iya Kalau saya kayak gitu ditangkap Nambah-nambahin ayat Dalam Al-Quran kamu Saya bisa aja membohongi kamu Saya ngerti beberapa bahasa Arab Saya turunin aja ya Gak ada kualitas kamu Sorry Wasting time Saya bisa sebenarnya Misalkan baca surah An-Naziyah Ayat berapa gitu Saya perintir misalkan Gitu Selama ini kan teman-teman Al-Quran menilainya Saya ngerti bahasa Arab gitu ya Bukan maksudnya saya sombong Bisa saya kayak gitu Gitu Tadi dia juga mau bawa Ayat ini nih Mana bilang aku bukan Allah Mana? Mana? Itu kalau orang baca Islam baca itu Memang mereka akan Pemahamannya langsung ini Jadi teman-teman Baca Alkitab itu Memang sangat komprehensif ya Jadi Yesus itu ngomong Itu seringkali pakai Perumpamaan Pendekatan yang Tidak langsung to the point Paham gak? Antum-antum disini Maka pembacanya itu Harus ada konteks Paham? Jadi gak ketika Anda baca Satu kalimat Oh ini artinya begini Gak gak Itu bahkan ketika Yesus Berbicara kepada para rasul Itu para rasul Banyak yang belum ngerti Itu dia ngomong langsung Yesusnya Depan muka Ya Belum jawab ya Kamu salah kutip ayat kok Kamu masih mau ngotot Jangan gitu ya Kalau masih mau Aduh Dia berhadapan dengan orang-orang Yang ngerti Alkitab Dan tahu Itu ayat itu gak ada Maka kita tahu Dia itu masih bohong Betul Nakama kenapa kamu turun? Pesen ya Buat teman-teman Yang mau naik Tolong ingat pesen Pak Dede kemarin Kalau naik itu Bertanya juga Ada etikanya Bukan kayak tadi Langsung menghujat Tuhan kami Kalian pikirkan dong Kalau kalian punya Allah Aja dihujat Kan sakit hati ya Kami dibegituin Sakit gak Boroboro Orang tadinya juga Allahnya dihujat Allahnya katanya Yesus Itu bukan Allah Itu Yesus Gitu Ya Aduh Memprihatinkan sekali loh Teman-teman ini Yang naik di roomnya Yosef ini loh Aku udah ngikutin kamu Kadang naik Kadang enggak Naik itu Mulutnya Baru Naik Sudah Ngejar Selamat malam Bang Josef Nah begini Selamat malam Ya Shalom Silahkan Saudara Saya mau Banyak tanya Dari Islam Dari Islam Dari Islam Bang Islam Dari Islam Oke Salve kakak Josef Salve Kak gem Ya silahkan Bertanya pak Saya cukup Menarik Menonton Bang Josef Ini ya Pemahamannya Di Alkitab Padahal dulunya Muslim katanya Bang ya Ya Lanjut Apa pertanyaan Berapa tahun Sudah Bang Ini protestan Katolik Bang Josef Saya Kristen Katolik Tetapi Saya satu Saudara Dengan saudara Yang protestan Oh gitu Bukannya Saya sok baik Di depan kalian Memang faktanya Seperti itu Gereja katolik Dengan gereja protestan Akan dalam Proses bersatu Gereja protesan Akan bersatu Dengan gereja katolik Gereja ortodoks Akan bersatu Dengan gereja katolik Karena kita satu tubuh Di dalam kristus Terus apa pertanyaan Waktu di muslim Itu umur berapa Bang Umur Dari bayi Sudah di azanin Sudah di azanin Dari bayi Di ikomahin Komatin Tau kan Ini orang islam Orang kristen Gak bakal anda Hafal kalimat ikomah Jangan anda masih ragu Bahwa saya beneran islam Kalau di Mungkin Bang Josef Pasti tahu Kalau di islam itu kan Ada namanya ustad Ada namanya ulama Yang saya juga Terbatas juga Pengetahuan agama saya Kalau di protestan Katolik itu Apa itu Bang Tingkatan Jemang Kalau di teman-teman Kita protestan Ada penatua Ada pendeta Kalau di katolik Itu ya Ada frater Ada brother Brother itu Yang gak ditahbiskan Ada romo Romo itu frater Yang sudah ditahbiskan Jadi romo Imam Ada bapak uskup Yang mana yang paling tinggi itu Bang Yang paling tinggi Ada Paus Pemimpin tertinggi gereja Paus Dari gereja yang kelihatan Dan kristus sebagai pemimpin Tertinggi gereja yang tidak kelihatan Oh gitu Kalau Bang Josef ini Sudah tingkatannya dimana nih Bang Tingkatan awam lah Kamu gila nanya sama saya Sudah tahu saya awam Kamu kocak kamu Kan saya tanya Masa langsung saya bilang saya gila Kan saya awam Kamu juga mikir aja lah Masa saya itu frater romo Kamu tahu gak Yang dijadikan frater romo Mereka itu tidak akan bisa Seperti ini gitu loh Live Itu gak bisa mereka fokus Mereka belajar Gitu Kamu pertanyaan juga ngaco-ngaco aja sih Makanya saya bilang kamu gila Saya awam Saya kan muslim Saya kan muslim Tadi soalnya saya sudah bilang saya awam Nabi Udayah Yaudah lah Yaudah lah Sorry Lanjut apa pertanyaannya Oke Bang Josef Mungkin saya ini masih banyak kurang Selama juga banyak kurang Apalagi di teman-teman saya Di non muslim ya Kalau Saya pernah itu Punya teman Rumahnya itu Rumahnya itu Angker itu Bang Tapi dia non muslim Tapi dipanggilnya teman-teman muslim Yang untuk Apa istilahnya itu Karena rumit Terima kasih Tapi dia tidak memanggil Bahasanya mungkin pastur tadi Tapi yang dipanggilnya orang muslim Seriusan Bang Sorry Pandangan saya Saya tidak bisa menilai Karena saya tidak tahu benar atau tidak Dan pandangan saya Saya tidak mau menghakimi Bisa jadi orang itu terbatas Dalam pengetahuan Dan bisa jadi Bisa jadi Sorry Bisa jadi Artinya Orang tersebut tidak mengetahui Apakah di sekitarnya Atau gini Dalam kasus gereja katolik Itu ketika Rumah Angker Itu gak segampang Manggil ini Manggil tukang air ledeng Paham gak teman-teman Paham gak teman-teman Ya Trauma tidak datang Maka tadi Jawaban dari saya Bisa jadi Entah mungkin Tadi Dalam beberapa kasus Tidak segampang Memanggil Memanggil tukang servis air ledeng Gitu Ya Gak segampang itu Jadi dalam praktik Eksorsisme pengusiran setan Itu gak segampang rukyah Dalam Islam No Saya sudah pernah kena rukyah Dan Itulah Kuasa gelap atau tidak Teman-teman Ini saya bukan lagi Promosi film Kuasa gelap ya Bukan Tapi memang dalam praktik Gereja katolik Saudara bisa Buka secara data Gereja katolik itu Banyak menerima laporan Orang-orang yang katanya Kena gangguan jahat Sekitar 90% Itu masih bisa Diselesaikan secara Penjelasan ilmiah Dari dokter Entah dari secara Mungkin ya Misalkan Ngedeng Saya denger ada suara aneh Di atap rumah saya Oh ternyata setelah diselidiki Pipa air Atau mungkin ada tikus Nah itu Maksudnya dalam artian Bisa dijelaskan Secara logika Tapi sisanya Itu tidak bisa dijelaskan Makanya itulah yang benar-benar Membutuhkan bantuan gereja Dalam praktik tadi Eksorsisme Pengusiran setan Kenapa gini Ketika dia Kelihatannya Kerasukan Tapi ternyata Dia cuma Membuat itu Seolah-olah Dia ingin diperhatikan Ada loh Kasus orang seperti itu Saya lupa nama istilahnya Pak Nggak tahu NPD atau apa Brorong Saya nggak tahu ya Jadi kayak ada orang Yang sengaja Ngebuat-buat dia Rasukan gitu kan Teriak-teriak sini Ya bohong Nah histeria lah Nah histeria Nah ada yang Ada yang bisa dijelaskan Itu histeria Nah itulah Mengapa dalam ajaran Gereja Katolik Semua harus diselidiki Kenapa? Otoritas ketika Tuhan Yesus mengatakan Di dalam Yohanes 20 ya Dan ia mengembuskan Kepada mereka Roh Kudus Terimalah Roh Kudus Jikalau engkau Mengampuni dosa orang Maka dosa itu terampuni Tetapi jika engkau Menyatakan dosa itu Tetap ada Maka dosa itu tetap ada Atau bahkan dalam Dua Korintus berapa tadi Kemarin Bro Rom Silahkan Bro Rom Bantu saya Nih Bro Rom ini Alkitabnya dia Apal Yang Kami ini diutus Oleh Allah Dan menjadi perantara Mendamaikan Mendamaikan Allah Mendamaikan kamu Dengan Allah Nah ini Tuh ya Ini otoritas ya Teman-teman ya Jadi gak boleh Main-main otoritas ini Gak boleh dijadikan Bercandaan Bohong-bohongan Dua Korintus 5 Silahkan dibacakan aja Bro Jadi kami ini adalah Utusan-utusan Kristus Akan-akan Allah Menasihati kamu Dengan perantaran kami Dalam nama Kristus Kami minta kepadamu Berilah dirimu Didamaikan dengan Allah Gitu ya Ya Jadi Kami disini Merujuk otoritas Sakramen imamat tadi Kalau dalam ajaran Gereja Katolik ya Teman-teman ya Ya Karena kan yang bertanya ini Dia juga ngomongin Soal temannya ini Jadi dalam otoritas Gereja Katolik Gak bisa sembarangan Karena itu punya kuasa Atau sakramen itu Gitu Nah Silahkan Kok Charles Saya serahkan sisanya Sama Kok Charles Berkaitan dengan Deliverance Atau tentang kuasa jahat ini Kuasa gelap ini Silahkan Kok Charles Iya Kalau dia bilang Oh ada temannya Kristen yang didoakan Nama teman-teman muslim Di kampus saya Ketika ada Kerasukan masal Saya yang mendoakan Orang-orang muslim Yang berjilbab itu Kalau saya percaya Kalau saya percaya Kok Charles Kenapa bentar Kok Charles Sorry Sorry saya potong Kalau saya percaya Kok Charles Kenapa Saya tahu Kok Charles Saya pernah ketemu Kok Charles Bukan karena penilaian Subjektif Karena saya deket Kok Charles Saya enggak Bukan karena Sesama Kristen Bukan Ya Kok Charles Bisa dipertanggungjawabkan Ya Dan kita diajarkan Tidak pernah berbohong Kok Charles itu Pendoa Ya Jadi enggak Berbohong Nah silahkan lanjut Kok Charles Sorry saya potong Lanjut Kok Charles Ya jadi Kalau di dalam Gereja Katolik ya Sebelum kita Mendoakan orang Kita Pertama kita harus Memastikan Ini bukan Penyakit fisik Ini bukan Penyakit psikologis Nah Dan juga Tidak bisa dijelaskan Secara ilmiah Nah Kalau sudah memang jelas Ini kuasa kegelapan Kita akan mencari Bagaimana Kuasa kegelapan Ini bisa masuk Dan biasanya Karena dosa Oleh karena itu Biasanya Yang melayani ini Adalah imam Nah imam Kenapa Ya Bisa memberikan Pengampunan dosa Kepada orangnya itu Sehingga bisa Diusir setannya Kenapa Karena Seandainya dia Belum Dilepaskan Dari dosa-dosanya itu Mungkin setan Akan keluar Ketika diusir Nah begitu pulang Masuk lagi Seringkali seperti itu Bolak-balik Bolak-balik Makanya Biasanya Kalau saya Kalau saya pribadi Ketika melayani Orang-orang yang seperti itu Saya akan Doakan dulu Supaya dia bisa sadar Nah ketika dia sadar Dikonselingin dulu Habis Konseling Ngaku dosa dulu Habis Ngaku dosa Baru balik Didoakan Seperti itu Oke bang Thank you Bang Charlie Sama-sama Satu pertanyaan lagi Boleh gak bang Joseph Belum dibuka Sef Mute Mute itu Sef Lupa-lupa Biasaan Jadi ketika Berbicara eksorsisme Sorry-sorry Jadi ketika berbicara Pengusuran setan Atau apapun itu Kuasa gelap Gereja Katolik Orang Kristen Bener-bener menerapkan Apa yang dikatakan Alkitab Apa dikatakan Alkitab Ujilah Setiap Roh Ya Ujilah setiap roh Jadi Jadi segala sesuatu yang terjadi Itu harus kita uji Dan kita langsung percaya Gitu Dan itulah kenapa Dalam ajaran Gereja Katolik Gak bisa sembarangan Oh ini beneran kesul Gak Gak harus ada penelitian Makanya kalau teman-teman Jadi kalau nonton Film-film eksorsisme Gereja Katolik Jangan cuman ngeliatin yang Action-action serunya Orang kelempar ke dinding Kemudian Malah memutar 360 derajat Jangan perhatikan Secara detail Cerita tersebut Mengisyaratkan bahwa Sebegitu Hati-hati Dan detailnya Gereja Katolik Harus ada Misalkan Oh Kita harus menyertakan dokter Itu ada alasannya Kenapa Ya harus Bisa nanti Dipertanggungjawabkan Ketika contoh Teman-teman Ada kasus eksorsisme Teman-teman tahu Film Salah satu film yang juga Diangkat dari kisah nyata Exorcism of Annalise Rose Tahu ya Itu di tahun 2006 Kalau gak salah filmnya Udah lama Emily Rose Emily Rose Emily Rose atau Annalise Emily Rose Itu kan dipersidangkan sodara Itu harus dipertanggungjawabkan Benar gak nih Kamu melakukan praktik pengusuran setan Atas izin gereja Kenapa orang-orang sana tahu Gereja Katolik memberikan izin pengusuran setan Kepada eksorsis Itu gak sembarangan Harus beberapa syarat Contoh Tadi kata Coach Charlize Sudah di cek Secara medis Ternyata medis Tidak bisa explain Gak bisa dijelaskan secara medis Ya Kedua Ini bukan penyakit psikologis Entah orangnya narsistik Entah orangnya histeria Atau apa Bukan Nah itu Makanya perhatikan bagaimana Film-film eksorsisme itu Nanti Anda akan temukan Ketika melakukan pengusuran setan Ada dokter yang mendampingi Ada psikologis yang mendampingi Karena harus ada pertanggungjawaban Itu Di antara salah satu Dari persyaratan orang yang Gereja approve Dan akui itu sebagai kuasa dari gelap Contoh misalkan Orang tersebut berbicara Dalam bahasa yang tidak pernah dia bicarakan Tidak pernah dia pelajari Contoh misalkan Saya gak pernah tahu Cara berbicara bahasa Perancis Ya Tapi tiba-tiba Saat saya sedang tadi Kerasukan Saya tiba-tiba bisa bahasa Perancis Itu Dan itu pun jangan Seolah-olah langsung diterima Misalkan Bahasanya itu benar-benar sulit Untuk dipelajari dalam waktu singkat Dan biasanya Orang-orang yang kerasukan itu Akan menggunakan bahasa-bahasa itu Untuk menghujat Allah Ya Untuk menghujat Allah Untuk memberitakan tentang hal-hal Yang berterbalik dengan Alkitab Dan seterusnya Jadi bukan sekedar Say hello Atau perkenalan diri ya Dalam bahasa Perancis Atau bahasa Inggris Yang tidak berterbalik saja Bukan ya Ini harus jelas Nggak jelasinnya Soalnya kadang Kalau misalnya ada orang Islam Denger Mereka bisa dipelintir Berarti kalau misalnya ada orang Tiba-tiba ngomong Perancis Cuma perkenalan Kerasukan Manggil romo Kalau masalah eksorsis Kalau masalah pengusiran Itu nggak seperti Anda Memanggil tukang servis AC Tukang servis langsung datang gitu ya Tukang galon Ya Syukur kepadamu Tuhan Subir segala ramah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton